Pasar Unggulan Peragula Kabupaten Pati yang baru sebulan ini diresmikan, memang sudah seharusnya dimaksimalkan untuk lebih dikenal masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan untuk lebih mendongkrak kunjungan ke pasar unggulan tersebut. Menyikapi hal tersebut, pelaku usaha yang berada di pasar unggulan juga ikut bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan intensitas pengunjung, seperti dengan digelarnya Lomba Cipta Kreasi 2016 yang akan dilaksanakan pada pertengahan Mei hingga Juli nanti. Ada pun lomba yang akan digelar adalah Lomba Kreasi Tumpeng, Lomba Baju Karnaval, Lomba Lukis Motif Batik, Lomba Daur Ulang Bungkus Senek, dan Lomba Dolanan Anak. Dengan adanya gelaran Lomba Cipta, mengenalkan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pati. Dengan demikian, masyarakat juga akan lebih kreatif dan inovatif juga untuk menyalurkan hobi dan bisa mengapresiasi seni, serta bisa menguatkan perekonomian daerah lewat kreativitas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Lomba Cipta Kreasi 2016 di Pasar Unggulan Pragulapati. Panitia itu dadakan memang pelaku UKM di sini semua, pengisian secara sini. Itu bentuk terima kasih kita kepada Desperindak yang sudah memberi fasilitasi kita di sini secara gratis. Nah ini kita melanjutkan program mereka dengan membuat acara event sendiri dengan mandiri. Tanpa istilahnya dari campur tangan keuangan dari mereka. Kegiatannya nanti apa aja itu? Banyak ada lima. Jadi Lomba Tumeng, Lomba Batik Karnival, Lomba Delanan Anak, Cipta Daul Ulang Sampah, sama satu lagi apa tetik. Oh lukis bagai. Kesenian zaman kita dulu, delanan kita dulu yang anak-anak, yang sebenarnya itu yang membentuk kita kreatif seperti itu. Cuman itu sekarang sudah mulai hilang, tergantikan oleh permainan modern. Ratna menambahkan Lomba Cipta Kreasi 2016 ini akan bertema Menumbuh kembangkan ide kreatif untuk meningkatkan kecintaan terhadap produk Wong Pati.